Terunggok fakta baru dalam kasus penembakan Brigadir J, kerjaan Verdi Sambo dan Sang Istri Putri Chandrawati sempat melakukan percakapan sesaat sebelum penembakan dilakukan. Percakapan tersebut berlangsung di rumah pribadi yang berada di Jalan Seguling 3, Duren 3, Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komunas HAM Taufan Damanik setelah pemeriksaan tersangka. Taufan menyampaikan ada komunikasi antara Verdi Sambo dan Putri yang berpengaruh pada kejadian pembunuhan. Sementara itu Komisioner Komunas HAM M. Koyerul Anda mengatakan peristiwa percakapan itu jika dalam rekaman video ada raw material yang ia dapat. Dari temuan dan hasil pengeriksaan itu Anda mengatakan ada komunikasi antara Sambo dengan Istri Putri Chandrawati. Berdasarkan rekaman CCTV Verdi Sambo tiba di rumah pribadi Jalan Sanguling 3 pada pukul 15.29 WIB. Setelah itu disusul Putri Chandrawati tiba pukul 15.40 WIB atau selisih 11 menit. Setelah itu Verdi Sambo meninggalkan rumah pukul 17.10 WIB. Sehingga Verdi berada di rumah pribadi selama kurang lebih 1 jam yakni pukul 15.40 WIB hingga 17.10 WIB. Meski begitu, Taufan maupun Anam masih belum mengungkap isi komunikasi itu. Kini kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Verdi Sambo mulai terkuak. Mulai dari tidak adanya baku tembak, rekayasa cerita hingga upaya merusak TKP. Persiwa pelecehan yang disebut berada di Magelang hingga posisi Verdi Sambo saat insiden penembakan terjadi. Apa yang terjadi dalam persiwa itu? Ternyata memang ada komunikasi antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang mempengaruhi, sangat mempengaruhi persiwa yang ada di TKP 46. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!